Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Tetap semangat kawan-kawan Dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjaman online Baik legal maupun ilegal Ojo kendor semangatnya, jangan pernah biarkan Semangat anda lemah Hanya gara-gara ancaman pihak pinjol ya Nah kali ini saya akan bahas Sudah keterlaluan ini Desek pinjol, bawa-bawa nama Tuhan mau bunuh nasabahnya Hanya gara-gara utang Nasabah pinjol belum dibayar Simak videonya Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari desek pinjaman online Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini Tetap ada bersama kalian semua Dalam situasi gagal bayar seperti ini Kalian tetap ya memiliki semangat juang yang tinggi Untuk keluar dari segala jaratan riba pinjaman online Baik legal maupun ilegal Kali ini saya akan bahas salah satu yang cukup menarik Yang tadi saya sebutkan di depan video Yaitu desek pinjol Bawa-bawa nama Tuhan untuk membunuh Nasabah yang gagal bayar Gila ya sampai seperti ini Kita lihat ya seperti apa Ini benar-benar menjadikan tambahan wawasan Untuk kalian Hasanah ilmu ya untuk kalian semua Untuk bisa menghadapi desek seperti ini Bagaimana caranya Nah ya kita nanti lihat Seperti apa videonya Dan saya akan ulas Namun sebelumnya Seperti biasa sebelum Kita memulai menonton video tersebut Untuk melihat ulasan-ulasan Yang akan saya review juga Saya mengajak kalian semua Yang saat ini Masih belum mendukung dan support channel ini Monggo ya kawan-kawan Murah Gratis Tidak berbayar Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya Ditekan tombol merah loncengnya Itu poin paling utama Agar anda mendapatkan notifikasi Di handphone anda Pemberitahuan di handphone anda Langsung seketika Ada video yang terbaru yang saya buat Tiga kali sehari Ada siang, ada sore, ada malam, hari Karena satu-satunya channel youtube Yang ada di Indonesia Yang bisa konsisten Tiga kali sehari Tayang Untuk mengupas Terkait masalah penagihan Penagihan Teror-teror Ancaman-ancaman Terkini Ter-update Yang saya sajikan dalam bentuk video Biar kalian lebih faham lagi ya Nah Saya juga menyediakan Wadah sarana Untuk komunikasi Saling sharing Sesama korban pinjaman online Lewat grup facebook Silahkan Untuk link yang ada Di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan juga Di kolom komentar Silahkan ya Kalian tergabung Di grup tersebut Jawab Setiap pertanyaan Yang diajukan oleh admin Dan jawab juga Pernyataan-pernyataan ya Biar anda Bisa tergabung Dengan cepat Di grup ini Karena tidak semua Bisa gabung Di grup ini Grup ini steril Grup ini Screeningnya ketat Karena tidak semua orang Akhirnya Di grup ini juga Ya Aman Nyaman Karena tidak ada DC pinjol Tidak ada penyusup Tidak ada joki pinjol Tidak ada penawar-penawan Jadi Anda benar-benar bebas Untuk berinteraksi Satu dengan lainnya Biar terasa ya Nyamannya di grup ini Silahkan tergabung ya Dan Tonton video yang kali ini Akan saya kupas Saya bahas Semoga menjadi ilmu Yang bermanfaat Buat kalian semua Jangan skip Biar tidak ada ilmu Yang tertinggal Ini salah satu kirimannya Dari member Grup Pagiban membasmi pinjol Dan juga salah satu Nasabah yang gagal bayar Di pinjaman online Ini Saya tayangkan ya Assalamualaikum Ijin bertanya Pak Haji Dan teman-teman Kalau sudah begini Apa bisa kita laporkan Ke pihak yang berwajib Seperti apa sih Nih ya Ini kiriman dari orangnya Di 0812 8871 3986 Nah Saya perlu bacakan Saya tayangkan ya Nah ini saya bacakan aja ya Atas nama Tuhan Yesus Jika jam 2 siang Kau belum selesaikan Perkaramu Kupastikan Malam ini Kubunuh Dan kusodomi Seluruh koregamu Demi perusahaan Demi perusahaan Ini otaknya udah gini nih Otaknya udah gini ya Ini saya pastikan Otaknya udah gini Jadi udah miring Dia mau Ngancam seseorang Malah mau bunuh seseorang Tapi Nyebut nama Tuhan Gini Otak miringnya kayak gini ya Jadi Ini sudah Sangat keterlaluan Dan saya yakin Dan saya percaya banget ya Ini desa ini sebenarnya Bukan desa Tapi adalah Jelemaan dari Iblis yang menyerupai manusia Karena Kalau misalnya manusia Tentu dia Kalau nagih Pakai otak Ngotak Kalau nagih itu Nggak seperti ini Siapa yang mau bayar Dengan seperti ini ya Justru ini akan membangkrutkan Perusahaan-perusahaan pinjol Kalau memiliki SDM Seperti ini Tingkatan SDMnya Sudah sangat 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 rendah Dan dia tidak memiliki Otak 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 Biarkan aja ya Jadi tadi teman kita ini nanya Apakah ini bisa dilaporkan Biarin aja Nggak apa-apa ya Biarkan saja Apa yang sudah mereka Sekarang Taburkan Apa yang sudah mereka Sekarang tanam Nanti mereka akan menuai Mereka akan panen Panen apa? Panen gagal bayar Panen gagal bayar Berarti Panen Kesengsaraan Buat mereka semua Biarkan saja Kita ketawa saja Kita yang gagal bayar Kan nggak berdampak Ke kita Benar nggak? Nah Ya kan Jadi yang gagal bayar Ini semuanya nih Para penonton yang gagal bayar Nggak ada dampak kan Buat kita Ya kita masih tetap Happy-happy Makan enak Malah tambah Bergiji Tambah lezat Makanannya Jajar anak kita Tambah berkualitas Ketika belanjaan-belanjaan Kita gagal bayar Ketika gagal bayar Belanjaan kita Makin tambah banyak Apa yang kita Mau kita beli Beda Kalau gagal bayar ini Dampaknya Bagi mereka Para desa yang Seperti itu tadi Seperti tersebut Kelakuannya Ya gagal bayar Pantas mendapatkan Ganjaran gagal bayar Mereka tidak akan Pernah mendapatkan Apa-apa Emang perusahaan Akan terus menggaji mereka Akan membayar mereka Dengan posisi Gagal bayarnya Makin tambah banyak Nasabah Makin bergelombang Yang gagal bayar Dimana-mana Emang perusahaan Masih tetap eksis Untuk mempekerjakan Mereka Sebagai tenaga Penagihan Gak mungkin Itungannya Cuma itungan bulan Satu bulan Gak perform Bulan kedua Masih juga Seperti itu Bulan ketiga Dihabisin Gak bakal dipakai lagi Itu Ya Mereka itu Gak bakal bisa Bertahan lama Dengan gagal bayar Yang kita lakukan Mereka songong Kita gagal bayar Mereka arogan Kita gagal bayar Senjata kita Cuma satu Gagal bayar Sudah itu aja Apa yang Anda takutkan Kalau misalnya Anda Bermasalah Gagal bayar Di selik OJK Anda bermasalah Kalau misalnya itu Pinjol legal Tapi kalau pinjol ilegal Bermain-main dengan Kalimat-kalimat Kasar Menurunkan Desa-desa yang kurang Ajar seperti ini Anda gak ada masalah Kok paling cuma Disebar-sebar data saja Paling Anda cuma Dikata-katain Atau dibuat malu Ke teman-teman Atau kontak-kontak Udah itu saja Yang lainnya gak ada Apa coba yang Anda takutkan Apa yang Anda khawatirkan Atas semua ini Semuanya sudah jelas Resikonya Ada semuanya Di pihak pinjol Semua resiko Kalian sudah tahu kan Begini Anda punya uang Lalu Anda kasih ke teman Anda Anda si A Lalu Anda kasih uang ke si B Nah si B Harusnya mengembalikan uang Di bulan depan Ke Anda Ke si A Lalu tidak dikembalikan Uangnya habis Begitu saja Sementara Si A ini Hanya itu-itu saja Uangnya Tidak ada lagi Kira-kira Yang bakal Bankrut Yang gak punya duit Siapa Ya tentunya Si A kan Kita yang memberikan Uang tersebut Sama halnya pinjol juga Mereka Dari hasil Kita bayar Itu sebagian Dikucurkan kembali Untuk orang-orang Yang akan minjam baru Atau untuk nasabah baru Nah Sebagian lagi Dibayarkan Untuk karyawannya Dan sebagian lagi Disimpan sebagai Bentuk profit Nah itu yang terjadi Itu yang akan berputar Terus makanya Kenapa saya bilang Anda bayar pinjol Sama saja Menyuburkan riba pinjol Di tanah air ini Sama saja Membuat Orang-orang yang belum Kenal pinjaman online Akhirnya Mereka dengan Uang yang Anda bayarkan Itu Mereka Cair Dicairkan Karena kalau kalian Lihat ya Ada beberapa Kalau dulu bukan ada Pinjol ya Dulu ada perbankan Beberapa bank Tingkat macetnya Tinggi Atau tingkat kredit Macetnya yang tinggi Akhirnya Tidak bisa Beroperasi lagi Boroboro Mencairkan dana ya Beroperasi saja Sudah tidak sanggup Sama halnya pinjol juga Kawan Nggak jauh beda Seperti itu Jadi Kalian tidak usah takut Menghadapi situasi Seperti ini Kita senyumin saja Mereka ngaco Ngomong sendiri Bodoh amat Biarkan saja Toh ini hanyalah Ancaman online Nggak akan pernah terjadi Anda bakal dibunuh Enggak Belum ada beritanya Nasabah dibunuh Oleh pihak Dari penagi Pinjol Udah itu aja Nggak ada ya Kisah dan cerita Kayak gitu Ini hanya Ancaman online Menggertak Anda Agar Anda Bayar segera Anda menyegerakan bayar Sudah itu saja Nggak ada yang lain Jadi nggak perlu ditakutkan Oke Sekarang apa yang Anda takutkan Nggak ada kan Kalau nggak ada yang Anda takutkan Mohon Feedback terbaik Dengan tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut Dengan segala macam ancaman Anda bomat Sekarang bodoh amat Mereka mau bunuh Mereka mau apa Bodoh amat Yang penting Anda tetap stay Gagal bayar Sehingga menyebabkan Mereka akan terlempar Dengan sendirinya Menjadi perusahaan alias di Pecat Di PHK Laper Kelar kan Oke kawan-kawan Silahkan tulis dan ketik Di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Halo teman-teman semua Jangan lupa ya Untuk subscribe channel youtube Jama Official Vlog Lalu aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Dari setiap video-video Yang telah di upload Jangan lupa juga Untuk di like Di komen Dan di share Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Ada di akhir video Seperti biasa Saya kasih kesimpulan Mereka bilang Atas nama Tuhan Saya akan bunuh kamu Saya akan habisi kamu Demi perusahaan Cia Demi perusahaan Sekarang Ente Nebar-nebar Ancaman kayak gini Demi perusahaan Gak dibayar Gak dibayar kan Sama kita kan Akhirnya Sama perusahaan Gak dipakai Sama kita gak dibayar Sama perusahaan Gak dipakai So-soan Emang ada Perusahaan yang mau bayar ente Yang mau bayar kalian Para DC-DC yang seperti ini Kelakuan Ada gitu perusahaan Yang mau bayar Anda digagal bayar Sama nasabah aja Anda gak berkutik Apalagi Seluruh nasabah Gagal bayar serentak Seluruh Indonesia Kelar Sudah Anda punya tagihan Seribu orang Menagih untuk Seribu nasabah Seribu nasabah Gagal bayar Emang bakal dipakai Sama perusahaan Itu logikanya ya Oke kawan-kawan Dalam kesempatan ini Saya hanya ingin Kasih kata kunci Buat kalian Gagal bayar kalian Itu berpengaruh besar Pihak DC Berpengaruh buat anda Tidak Apa pengaruhnya Kalau legal Hanya masuk selik OJK Sama di Ancam-ancam Atau di Tagi-tagi Kepihak kontak darurat Kontak-kontak Kalau ilegal Biarin aja Mereka gak bisa Masukin ke selik OJK Selik OJK Dimasukin pun Apa anda takut Enggak kan Ngapain anda takut Dimasukin selik OJK Masih banyak kok teman-teman kita nih Yang masih bertanya Saya Kena seorang jengkel Pak Kira-kira ini Selik OJK bersihnya kapan Enggak bersih Selamanya enggak bersih Ngapain ngerepin Bersih Selik OJK Biarin aja Mau berwarna ungu Abu-abu hitam Belanus Bodo amat Ya Karena selik OJK adalah sarana Ketika anda sudah kena blacklist Berarti anda memang Sudah sengaja dimatikan Keinginannya Untuk ngeriba Ngeriba pinjol Ngeriba bank Perbankan dan lain-lain Biarkan saja Itu terjadi dalam proses Yang mendewasakan diri anda Untuk paham Bahaya dari riba Pinjaman online Dan riba-riba lainnya Bagi kawan-kawan Kita tutup saja video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian Saya doakan khusus Untuk kalian semua Yang saat ini sedang sakit Terbaring sakit Semoga Allah sembuhkan sakit kalian Allah pulihkan kembali Agar kalian dapat Kembali berkumpul Dengan keluarga Untuk mengais rejeki Untuk fokus Menghidupi keluarga kalian Kawan-kawan Yang saat ini Sedang banyak sekali teror Datang silih berganti Tiap hari handphone anda Penuh dengan ancaman Dengan teror Ikhlaskan Ridho Ya Itu intinya Kuncinya Ridho dan ikhlas Ini adalah suatu hal Yang harus anda ambil Resiko yang terburuk Dalam hidup anda Semoga menjadi pelajaran Yang terbaik Untuk kalian semua Ya Ikhlaskan Insya Allah akan meredak Dengan sendirinya Teman-teman semua Para subscriber Dimanapun berada Salam hormat dari saya Dan saya doakan khusus Untuk kalian para subscriber Dimanapun berada Allah memberikan Kesehatan yang terbaik Untuk kalian semua Meluaskan dan Melapangkan Rizki anda semua Allah memberikan Kemudahan Kelancaran Dan keberhasilan Atas setiap Ihtiar Usaha Dan pekerjaan Yang anda lakukan Amin Ya Rabbah Alhamdulillah Itu saja Teman-teman yang mau saya bawakan Sehat selalu ya Stay strong Keep strong Robana atina Vidunia sana Wafil akhirat Ya sana Wakilina aja Benar Wallahu mu'afiq Ilak komitorik Wabilahi topik Wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam akal sehat Bravo